Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah Syirri wa syirri syirri fi syirri la allahu asma wal sifati Saudara dimanapun anda berada Semoga senantiasa dalam bimbingan dan naungan Allah s.w.t Diberikan rahmat, hidayah, rezeki Serta kesehatan jasmani dan rohani InsyaAllah Saudara Video kali ini Kita akan membahas Tentang Taubatan Nasuhah Taubatan Nasuhah adalah taubatnya orang-orang Arifbillah Apa yang dimaksud Taubatan Nasuhah Saudara Perlu diketahui bahwa Seseorang Belum melakukan Atau belum Bertaubatan Nasuhah Betul-betul taubat Betul-betul taubat Sekalipun Seribu tahun beribadah Tidak ada yang Bermempaat ibadahnya Ditolak oleh Allah s.w.t Kenapa ditolak Karena dia Belum melakukan Betul-betul Pertobatan Yaitu Taubatan Nasuhah Apa yang dimaksud Taubatan Nasuhah Perhatikan saudara Taubatan Nasuhah Adalah Ketika kita Sudah betul-betul Mengembalikan Sekali lagi Ketika kita Sudah betul-betul Mengembalikan Hak Allah Yang ada Pada diri kita Inilah Taubatnya Orang-orang Arifbillah Apabila kita Masih merasa ada Masih Merasa memiliki Maka Berarti kita Belum Mengembalikan Hak Allah Kita Masih Mengambil Merampok Hak Allah Maka Saya Pesan Dan saya Ingatkan kepada Semua saudara Mohon maaf Bertobatlah Sebenar-benarnya Tobat Yaitu Taubatan Nasuhah Ilmunya Jangan Jangan pernah Merasa ada Kembalikan Hak Allah Yang ada Padamu Jangan Saudara Akui Karena itu Maka kita Maka kita Selamanya Bermaksiat Selamanya Sulim Kepada Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sekalipun Sekalipun kita Membaca Istighfar Astagfirullahaladzim Di dalam Satu hari itu Seratus juta kali Tidakkan berarti Apa-apa Sekalipun kita Beribadah Seribu tahun Tidakkan Memampu Menebus Dosa kita Kepada Allah Keselimang Kita Kepada Allah Apabila Kita Merampok Dan mengambil Hak Allah Sekali lagi Saya pesan Kembalikan Hak Allah Yang ada Padamu Jangan pernah Merasa Dan jangan Mengakui Karena itu Adalah Hak Allah Saudara Banyak Orang Orang Seperti kita Ini memahami Bahwa Mengucapkan Istighfar Dalat Tawabat Itu tidak Istighfar Itu Hanyalah Permohonan Dan perminta Ampunan Kepada Allah Agar Dosa-dosa kita Diampunin Mana mungkin Dosa kita Diampunin Apabila Kita Tidak Melakukan Tobatan Nasuhah Yaitu Betul-betul Tobat Mengembalikan Hak Allah Yang ada Pada kita Kalau kita Kalau kita Masih Merasa Mengaku Maka Itu artinya Kita Mengambil Hak Allah Karena Sesungguhnya Kita ini Tidak ada Kita ini Tidak punya Apa-apa Tidak ada Daya Upaya Sekali lagi Membaca Istighfar Hanyalah Permintaan Dan Permohonan Ampun Kepada Allah Agar Bersak Kita Diampunin Dan Mana mungkin Diampunin Kalau kita Tidak Betul-betul Melakukan Tobatan Nasuhah Sudah lah Dimanapun Anda berada Saya kasih Contoh Misalnya Di dalam sumur Itu Ada bangkai Sekalipun Airnya itu Kita Kuras Habis Tetap Ada Bau Bangkainya Kenapa Karena Di dalam Itu Ada Bangkai Tetapi Ketika Kita Buan Dulu Bangkai Baru Kita Kuras InsyaAllah Sumur Itu Hilang Bau Bangkainya Begitulah Tobatan Nasuhah Kembalikan Dulu Haknya Allah Yang ada Padamu Jangan Kamu Akui Karena Itu Adalah Milik Allah Jangan Pernah Merasa Ada Karena Kita Tidak Punya Apa-apa Demikian Saudara Semoga Video Kali Ini Kita Bisa Merenung Dan Memahami Apa Arti Bawatan Nasuhah Dan Apa Arti Istighfar Sekali Lagi Sekalipun Kita Istighfar Tidak Berhenti Selama Hidup Kita Ibadah Selama Seribu Tahun Tidak Akan Mampu Menghapus Dosa-dosa Kita Kepada Allah Kesuliman Kita Kepada Allah Jika Mengakui Mengambil Dan Merampuk Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Ingatkan Lagi Kita Ini Haknya Allah Maka Hak Itu Kembalikan Kepadanya Bertobat Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh